Arthur Beterbiev versus Anthony Arde merupakan duel tinju dunia yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu 29 Januari 2023. Sebelum duel perebutan sabuk IBF, WBA dan WBC tersebut, kedua petarung terekam sedang adu kuat pukulan menggunakan pengukur kekuatan tinju. Hasilnya, Arthur Beterbiev kalah dari Anthony Arde. Dalam video yang diposting akun Instagram Toprang, hasil pukulan Arthur Beterbiev menunjukkan angka 805. Sedangkan Anthony Arde yang menggunakan mesin lain dan tempat terpisah mendapatkan angka 989. Arthur Beterbiev sendiri tampak tersenyum usai meraih poin tersebut. Hal berbeda dilakukan oleh Anthony Arde yang bereuforia dengan angka fantastis dalam mesin pengukur kekuatan pukulan itu, namun di pertandingan sebenarnya di atas ring. Anthony Arde patut waspada, pasalnya Arthur Beterbiev dikenal sebagai petarung bertangan besi di kelas berat ringan tinju dunia. Pria kelahiran Hasafyurt, Rusia yang kini bermukim di Kanada ini pun dikenal sebagai Rajako, Rasyoko 100% dan tiga sabuk juara IBF, WBC, dan WBO jadi buktinya. Di sisi lain, Anthony Arde sendiri dikenal sebagai petinju yang memiliki otot yang mengerikan. Pria yang mempunyai Rasako 88% ini berbadan kekar dan berotot baja. Di atas ring, Anthony Arde dikenal mempunyai kecepatan yang cukup merepotkan, namun demikian kekarnya otot tak menjamin Anthony Arde tahan pukul. Petinju asal Inggris ini pernah merasakan ko saat menghadapi Sergei Kovalev pada 24 Agustus 2019. Terima kasih telah menonton!